Ya Pemirsa, aksi mogok awal angkutan umum karena memprotes keberadaan transportasi berbasis online sepatutnya tidak terjadi. Kehadiran transportasi berbasis online justru tidak lepas dari kondisi angkutan umum yang tidak nyaman dan diperparah arus lalu lintas yang macet. Maka wajar jika pengguna angkutan umum lebih memilih transportasi berbasis online seperti ojek online. Macet, ya itulah kondisi yang harus lalu lintas di Jakarta setiap hari, khususnya terjadi pada jam-jam kerja. Tentu saja saat terjebak kemacetan tentu publik pengguna angkutan umum berharap mendapati fasilitas yang ideal. Tapi inilah kondisi umum angkutan umum di Jakarta. Bobrok, ya alias tidak terawat. Pemirsa saat ini saya sudah berada di dalam Metro Mini, salah satu angkutan umum di wilayah Ibu Kota Jakarta. Tarif Metro Mini sempat naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000, serta dengan adanya kenaikan BBM sempat naik kembali menjadi Rp4.000. Sayangnya kenaikan tarif ini tidak diimbangi dengan perbaikan dari fasilitas yang ada. Seperti yang dapat Anda lihat, di sini ada beberapa kursi yang sudah rusak dan tentunya dapat memberikan kurangnya kenyamanan bagi penumpang yang menaikinya. Dengan kondisi angkut dan Metro Mini yang bobrok seperti ini, jadi jangan pula salahkan publik jika akhirnya memilih transportasi berbasis online. Meski harus merogoh kocek lebih dalam, toh tidak sebanding dengan kecepatan memburu waktu untuk sampai di lokasi tujuan. Dan lagi, pengguna ojek online tidak perlu berpeluh di dalam angkutan umum ataupun merasa was-was dengan kelakuan supir angkutan umum yang kerap ugal-ugalan dengan alasan kejar setoran. Karena itulah, awak angkutan umum tidak sepantasnya mogok, karena pokok masalah ada di diri mereka sendiri. Di tengah tuntutan publik akan kenyamanan dan kecepatan, dan tentu saja keselamatan, maka yang terbaik seharusnya para pemilik angkutan umum segera berbenah dan memperbaiki pelayanannya. Bagaimanapun masih banyak warga yang memilih setia menggunakan angkutan umum. Kenyamanannya kurang sih, seolah-olahnya masih kotor, terus kurang nyaman aja deh pokoknya. Suka ada copet, suka ada apa gitu. Ini kan udah nggak nyaman, udah nggak nyaman, kenapa masih memutuskan untuk menerima metromini? Kebutuhan paling satu-satu kendaraan yang mau saya tuju ke sana, ini doang. Dan sebenarnya juga dari segi kenyamanan di fasilitasnya itu sendiri kurang sih. Mungkin pemerintah dapat memperhatikan juga fasilitas di metromini-nya tersebut. Kalau saya setuju sih kalau mereka ini ya, terus beroperasi karena mereka juga cari duit mas. Mungkin diperbarui mungkin itu? Iya, mungkin diperbarui. Itu saya sangat setuju. Dan lucunya, harapan akan kondisi kendaraan yang nyaman ternyata juga menjadi tuntutan awak angkutan umum sendiri. Metromini bagus, baru, juga semua juga nyaman. Subir juga nyaman, penumpang juga nyaman. Setuju ya mas. Iya sih, kalau masalah berbarui setuju lah. Setuju lah. Suma setuju, juga semua ngalaminya juga enak. Tim Liputan MSC Media